Waktu menunjukkan pukul setengah 6 pagi Tapi Cynthia belum juga kembali dari rumahnya Tadi katanya hanya sebentar Tapi sampai sekarang Dia belum datang juga Aku mulai khawatir dengan Cynthia Anak itu tidak mungkin berlama-lama meninggalkan kami Sedangkan Salsa sudah makan sore Dan sudah minum obat Tapi dia masih tidak banyak bicara Hanya diam saja Seolah-olah masih sedikit trauma Atas kejadian semalam Salsa masih tiduran di kamarnya Dia sudah kusuruh untuk tidur Namun dia tetap mengelak Dan hanya diam saja Sambil memandangi langit-langit kamar Figiranku mulai cemas Ketika jarum jam sudah menunjukkan waktu mulai malam Aku melihat Salsa sudah tertidur Akhirnya aku putuskan untuk pergi ke rumah Cynthia Melihat apa yang terjadi Sehingga Cynthia belum sampai di sini Aku ambil jaketku Aku berjalan keluar menuju rumah Cynthia Di berjalanan aku sedikit cepat Karena takut dengan jalan yang cukup sepi Tinggal beberapa meter lagi aku sampai di rumah Cynthia Setelah aku sampai di depan rumahnya Aku mulai mengetuk pintu rumah Cynthia Namun tidak ada jawaban Ku panggil Cynthia tetap tidak ada sahutan darinya Pikiranku mulai kemana-mana Aku mulai takut dengan keadaan yang sepi Setelah mengintip dari jendela kamar Cynthia Dan tidak menemukan tanda-tanda bahwa Cynthia ada di rumah Kuputuskan untuk segera pulang Karena Salsa di rumah sendirian Aku berjalan cepat Kembali ke rumah Bibi Dengan perasaan yang sedikit takut dan khawatir Aku terus berharap Bahwa Cynthia saat ini sudah ada di rumah Bibi Gerbang rumah Bibi terbuka Pikiranku sedikit lega Sepertinya Cynthia beneran sudah di sini Aku segera masuk ke dalam rumah Namun saat aku ingin melangkah memasuki gerbang Aku menatap ke lantai atas Tempat di mana kamarku dan Salsa berada Dan tanpa sengaja Aku melihat sosok berbaju putih Mengintipku dari kamar Dia nampak memperlihatkan wajah buruknya Salsa Aku ingat Salsa ada di kamar itu sendirian Ku buang tatapan wajahku ke arah sosok itu Aku berlari menuju ke dalam rumah Untuk menemui Salsa Yang saat ini sedang sendirian di kamar Ku naiki satu persatu anak tangga dengan cepat Aku membuka pintu kamar Tapi sayang sekali Pintunya sangat sulit sekali untuk ku buka Ku dorong badanku ke arah pintu Berharap bisa sedikit membantu untuk membukanya Namun tiba-tiba Salsa berteriak dari dalam kamar Aku mulai panik Tapi pintu ini tetap tidak bisa dibuka Dengan keras ku dorong lagi badanku ke arah pintu Dan akhirnya terbuka Tapi Salsa di mana Dia tidak ada Salsa Salsa Aku meneriaki Salsa yang sudah tidak ada di dalam kamar Aku masuk ke dalam kamar Ku buka kamar mandi yang ada di dalam kamar Namun Salsa tetap juga tidak kutemukan Kemana sosok itu membawa pergi si Salsa Ku yakin dia menculik si Salsa Aku berjalan keluar menuruni anak tangga dengan cepat Ku buka semua ruangan yang ada di lantai bawah dengan sigap Salsa Salsa Panggilku yang mulai putus asa dengan semua ini Aku terus memanggil nama Salsa Sambil membuka satu persatu ruangan yang ada di lantai bawah Air mata kini mulai terjatuh Aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi Aku terduduk di pinggir tembok Menyesal karena meninggalkan Salsa sendirian Pikiranku mulai kacau Cynthia telah hilang Dan kini Salsa sudah hilang juga Namun tiba-tiba Pikiranku menuju apa yang pernah diucapkan oleh nenek Ani kepada aku kemarin Manggil Sahara Ya Hanya itu yang bisa aku lakukan saat ini Aku berdiri dari sandaranku Dan berjalan menuju gudang rumah bibi Yang berada di belakang Saat aku sudah memasuki gudang Suasana nambah ening Dengan sedikit suara tikus yang sesekali lewat di depanku Aku harus mulai sekarang Aku duduk dan bersilah di ruangan ini Aku mulai melaksanakan apa yang pernah diperintahkan nenek Ani pada aku Sahara 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 Aku mengenalmu Datanglah Jika memang kamu ada saat ini Sahara Datanglah Aku memanggilmu Guru Tuku secara lirik Memanggil sosok Sahara Namun sosok itu belum juga menunjukkan kehadirannya Aku mengosongkan fikiranku Dan mulai lagi kembali memanggil sosok itu Sahara Sahara Gadis yang mati karena terpenggal Datanglah Aku memanggilmu Aku mulai merasakan udara dingin di sekitarku Dan aku mulai merasakan kehadirannya Aku terus fokus memanggilnya Sahara Datanglah Aku membutuhkanmu Jika kamu ada di sini Berilah tanda untukku Ucapku lirik ketika menggunakan kata-kata tadi Sebuah kayu terjatuh di hadapanku Aku tahu itu adalah sosok yang aku panggil-panggil tadi Kau yang memanggilku Kenapa kau tidak membuka matamu Ucap parau berasal dari sosok itu Aku ingin membuka mataku Tapi aku takut Saat ku buka mata ini Sosok itu menampakkan wajahnya dengan buruk Pelan tapi pasti Ku buka mataku Dan dengan terkejut Aku tidak melihat sosok wajah buruk itu Yang kulihat saat ini adalah Wajah cantik dengan baju putih yang cukup bersih Kamu mawar kan Tanya sosok itu sambil melayang I-i-iya Saya mawar Jawabku gugup melihat tingkahnya Ada keperluan apa kau memanggilku Tanya sosok itu Aku ingin sahabatku kembali Jawabku dengan tegas Bantu aku dulu Baru sahabatmu bakal kembali Ucap sosok itu pada aku Aku harus membantumu seperti apa Sedangkan aku tidak tahu Kenapa kau bisa mati Ujarku berpura-pura tidak tahu Tidak tahu Bukannya kamu sudah tahu Bahwa aku mati karena terpenggal Ucap sosok itu Sambil duduk di meja yang ada di gudang Aku berdiri Dan mencoba mendekat ke sosok itu Iya aku tahu Namamu sahara kan Lalu aku harus seperti apa untuk membantu kamu Tanya aku pada sosok itu Tanya aku pada sosok itu Temukan tubuhku Apa syaratnya Apa syaratnya Kamu harus cerita Dengan jelas Kenapa kamu bisa seperti ini Tanya aku padanya Sosok itu berjalan perlahan Sosok itu berjalan perlahan ke arahku Aku sedikit mundur Aku tidak tahu apa yang mau dilakukannya Aku menyuruhnya untuk cerita Bukan mendekatiku seperti ini Tanpa pikir panjang Sosok itu masuk ke dalam tubuhku Dia merontah Dan menjerit di dalam tubuhku Sepertinya dia ingin langsung menunjukkan Apa yang dia alami secara langsung pada aku Kepalaku semakin pusing Aku sudah tidak bisa memikirkan apa-apa lagi Sosok itu telah menguasai semuanya Aku menjerit karena sosok itu Dia berusaha memutar masa lalu dia Melalui fikiranku Aku berteriak Sambil memegangi kepalaku Sahara Anandira Seorang gadis yang bisa dibilang paling menonjol di desa ini Ibu dan ayahnya sudah lama bercerai Dan dia hidup dengan neneknya dari kecil Di desa Punggara ini Banyak pria yang jatuh hati padanya Namun hanya satu yang memikat Sahara Dan dia adalah si Ranga Penampilannya memang tidak sebagus pemuda lain Tapi dengan ketulusannya Ia berhasil memikat hati Sahara Awal pertemuan Sahara memang tidak begitu tahu sifat asli dari Ranga Yang ia tahu Ranga adalah sosok pria yang sangat baik Memang dari segi luar Ranga nampak sopan terhadap yang lebih tua Dan nampak paling rendah hati Dibanding pemuda-pemuda yang lainnya Bahkan jika bertemu dengan nenek Sahara Ranga terlihat meyakinkan Akan menikahi Sahara Tapi semuanya tidak tahu Di balik sifat baik seorang Ranga Kisah ini bermula saat usia Sahara Mengijak 24 tahun Saat itu Sahara mendapatkan surat Dari seorang yang tidak jelas namanya Di surat itu tertulis untuk Sahara Agar datang di jembatan cinta Sebutan penduduk desa untuk jembatan Yang menghubungkan desa Punggara Dengan desa Abadijaya Sahara pun menuruti perintah dari surat itu Sekitar pukul 1 siang Sahara keluar rumah Untuk menuju alamat dari surat tadi Dia hanya berjalan kaki Sahara selalu berharap Bisa bermain bersama Ranga Namun sialnya Ranga selalu disibukan Dengan organisasi desanya Dan tidak pernah ada waktu Untuk segedar jalan-jalan Desa Punggara saat itu masih terlihat ramai Jauh seperti sekarang Yang sungguh sangat sepi Terlihat masih banyak penjual sayur keliling Anak-anak yang main bola di jalanan Serta ibu-ibu yang mengobrol di depan rumah-rumah Sahara dikenal sebagai sosok gadis Yang patuh terhadap neneknya Dia selalu berusaha menjaga Dan membuat neneknya bangga terhadapnya Sahara juga disegani oleh masyarakat sekitar Setelah cukup lama berjalan Akhirnya Sahara sampai di jembatan Dia melihat ke kiri dan kanan Namun tidak ada siapa-siapa disini Lalu dimana orang yang mengirim surat ini Sahara pun duduk di pembatas jalan Menunggu seseorang yang mengajak bertemu di jembatan Sudah hampir 10 menit dia menunggu Tapi tidak ada jawaban juga Akhirnya Sahara turun dan berjalan menuju pinggir sungai Yang ada di bawah jembatan Air sungai nampak jernih Dengan batu-batu yang cukup besar Dan menghiasi pemandangan di sekitar sini Sahara duduk di pinggir sungai Dia mengambil batu-batu kecil Lalu melemparinya ke sungai Sesekali ia melihat HP-nya Untuk mengecek jam Kini sudah sekian puluh menit dia menunggu Sampai tiba-tiba Ada sepasang tangan yang menutup matanya dari belakang Dia mencoba untuk merabat tangan yang menutupi matanya Sahara seperti kenal dengan tangan itu Tapi dia tidak tahu pasti siapa orangnya Ini siapa ya Tanya Sahara sambil tersenyum kecil Ayo, kira-kira siapa ya Ucap seorang cowok dengan bahasa halus Sahara nampak mulai yakin dengan orang ini Ah, kamu Ucap Sahara sambil melepas tangan yang menutupi matanya Dan cowok itu adalah si Rangga Betapa senangnya Sahara Bisa bertemu dengan Rangga Maaf ya Aku telat datang Banyak urusan soalnya Ujar si Rangga Oh, jadi kamu yang ngirim surat itu ya Tanya Sahara sedikit tersenyum Iya cantik Ia cantik Ucap Rangga sambil duduk di sampingnya Ih, apaan sih Sahara mulai salah tingkah Habibesti Sahara Ucap Rangga sambil memberi boneka kepada Sahara Wah, serius Wah, serius Sahara tambah salah tingkah Aku suka warnanya Pink Sambung Sahara sambil tersenyum Simpan ya Jangan sampai rusak Ucap Rangga Sahara tersenyum Oh iya Aku boleh ngomong gak Tanya si Rangga Ngomong apa Tanya balik dari Sahara Rangga menghadapkan badannya ke arah Sahara Aku ingin berbicara padamu Sebenarnya sudah sejak lama Aku menyimpan perasaan ini terhadapmu Aku tidak ingin memaksamu Tapi aku berharap Kamu mengerti tentang perasaanku Kata Rangga yang membuat jantung Sahara bertetak sangat kencang Maksud kamu Tanya Sahara dengan salah tingkah Setelah sekian lama Inilah saatnya Aku mengutarakan isi hatiku Maukah kamu menjadi pacarku Ujar si Rangga Yang seketika membuat Sahara tidak bisa berbicara Sudah lama Sahara Juga memendam perasaannya Dan sekarang itu semua terwujud Berulang kali Sahara mengedipkan matanya Seolah-olah mengetes apakah ini mimpi Sahara tersenyum dan lalu berkata Iya Aku mau kok Mulai saat itu Mereka resmi menjalankan hubungan Sebagai sepasang kekasih Banyak pemuda-pemudi di desanya Iri dengan hubungan mereka Mereka sangat romantis Kemana-mana selalu berdua Dan kini jika Rangga ada kepentingan rapat organisasi Dia tidak lagi sendiri dalam perjalanan Sekarang Sahara selalu setia menemani kesibukan si Rangga Sebagai ketua karang taruna di desa Punggara Dan hari-harinya Mereka selalu diwarnai dengan kesenangan Dan juga keindahan cinta mereka Jika dua insan yang telah berkomitmen untuk menjadi satu Maka tidak ada alasan untuk mereka berpisah Itulah kata-kata yang selalu memotivasi hubungan mereka Satu tahun kemudian Hari Kamis tanggal 23 April Tepat satu tahun mereka menjalin cinta Dan tepat pula di hari ulang tahun Sahara yang ke-25 Sahara menunggu chat dari Rangga Berharap Rangga mau mengajak dia main Ia merenung di kamar Sesekali menggeser-geser ponselnya Menunggu kabar dari sang kekasih Sahara berpikir apakah dia lupa dengan tanggal ini Di tanggal ini ada dua momen yang sangat penting Sahara mulai meneteskan air mata Ia berdiri dari kasurnya Lalu melihat keluar melalui jendela Tidak ada tanda-tanda Bahwa Rangga akan datang ke sini Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar mencari si Rangga Nek, aku pamit keluar sebentar ya Nek Pamit Sahara Sambil mengusap air mata Kamu mau kemana nak? Teriak neneknya Yang melihat Sahara berlari keluar Sahara tidak menjawab Neneknya hanya bisa menggelengkan kepalanya Di jalan Sahara melihat kiri dan kanan Berharap bertemu dengan Rangga Tapi ia tetap tidak melihat ada Rangga di sini Sahara terus berjalan menyusuri desa ini Ia semakin putus asa Ia mulai berpikir buruk tentang Rangga Apakah dia ada yang baru? Apakah dia bosan dengannya? Sahara meneteskan air matanya Dia duduk di kayu pinggir jalan Sambil mengusap air matanya Saat ia mengusap mata sebelah kirinya Sahara tidak sengaja melihat sosok pria dan wanita Sedang bercenggrama di ujung jalan Si wanita nampak marah Namun si pria terus membujuknya Sahara menyipitkan matanya Mempertajam penglihatan ke arah dua manusia tersebut Dan betapa kagetnya saat dia mengetahui Bahwa sosok pria yang ada di sana Merupakan kekasihnya sendiri Yaitu si Rangga Sahara berdiri dari duduknya Dia berlari menuju ke arah Rangga Tapi telat Rangga sudah berjalan ke arah rumahnya Di sana nampak si wanita masih murung Akhirnya Sahara tetap melanjutkan larinya Dan menyambangi wanita tadi Siapa kamu? Ada urusan apa kamu sama Rangga? Tanya Sahara dengan menangis Kamu Sahara kan? Dengerin aku Ucap wanita itu Cukup Tegas Sahara Kamu Sintia kan? Tanya Sahara Iya Aku Sintia Aku tidak bermaksud merebut Rangga darimu Dia yang terus-terusan mengejarku Aku terus menolak Karena aku tahu dia milikmu Ujar Sintia yang membuat Sahara merasa bersalah Telah berfikiran buruk terhadapnya Terima kasih Ucap Sahara sambil berlari Menuju ke rumah Rangga Sesampainya di rumah Rangga Brak Sahara membanting pintu rumah Rangga Dan membuat Rangga terkejut Lalu berdiri dari kursinya Apa-apaan kamu? Tiba-tiba seperti ini Tegas Rangga ke arah Sahara Kamu lupa Sekarang ini tanggal berapa? Tanya Sahara sambil menangis Iya Aku tahu Sekarang tanggal 23 kan? Ucap si Rangga Lalu Tidak menyangka Rangga seperti ini terhadapnya Belum sempat Sahara melanjutkan bicara Rangga pergi ke kamarnya Meninggalkan Sahara Dengan cepat Sahara menyusulnya di kamar Dan betapa terkejutnya Sahara Ketika mengetahui Banyak botol bir di kamar Si Rangga Kamu meminumnya? Tanya Sahara Ya Kenapa? Jawab Rangga Di balik ramahnya kamu Di balik tingkah laku Kamu yang pijak Ternyata kamu seperti ini Ujar Sahara Dengan berurai air mata Klak Tamparan Rangga Melayang ke pipi Sahara Sahara memegangi pipinya Sambil terus menangis Sahara sangat tidak percaya Dengan semua ini Awas kalau sampai kamu bilang Kepada penduduk desa Ancam Rangga sambil Memegangi dagu Sahara Lalu membuangnya Sahara semakin menangis Perlahan dia mundur Dan ingin berlari Penduduk desa Akan tahu Dengan tingkah laku kamu Ancam Sahara Kepada si Rangga Dan Sahara Berlari keluar Namun ketika Baru melangkakan Kakinya Tiba-tiba saja Kes Tebasan Pedang Rangga Mengarah tepat di leher Sahara Dan membuat kepala Sahara terjatuh Menggelinding ke bawah Tubuh Sahara sempat berdiri beberapa detik Sebelum akhirnya terjatuh Mengikuti kepalanya yang telah duluan terjatuh Darah segar mengalir Dari bagian tubuh leher dan bagian kepala Nyawa Sahara melayang Dia tidak merasakan sakitnya tebasan pedang yang diarahkan kepada lehernya Tapi kini arwahnya Terjebak di kegelapan Karena tubuh Sahara dan juga kepalanya Terpisah tidak kunjung dipertemukan Untuk dijadikan satu Lalu dikubur Ini semua karena Rangga Yang hanya mengubur tubuh Sahara di dapur rumahnya Dan membuang kepala Sahara di sungai Kini hantu Sahara Keluar dari tubuhku Kepalaku pusing setelah dia memutar memori masa lalunya di kepala aku Aku terduduk Tubuhku menjadi lemas Membayangkan begitu tersiksanya Sahara saat itu Kisah cinta mereka Sebenarnya sungguh sangat romantis Namun karena ketidakpuasan seorang pria yang bernama Rangga Akhirnya kisah cinta itu berujung tragis Dengan Sahara yang harus kehilangan nyawanya Salsa aman bersamaku Ucap hantu itu Membangunkan lamunanku Aku ingin bertanya kepadamu Kamu sudah jelas-jelas mengetahui siapa pembunuh kamu Tapi Kenapa kamu justru menghantui penduduk lain Tanyaku kepada hantu Sahara Aku tidak pernah ada niatan untuk menghantui mereka Aku hanya ingin mereka menolongku Tapi mereka justru menuduhku yang tidak-tidak Ujar Sahara sambil terseduh Lalu Kenapa kamu tidak membalaskan dendammu kepada Rangga Tanyaku sekali lagi Aku tidak pernah mempunyai dendam Dengan orang yang aku sayangi Jawab Sahara dengan singkat Namun membuatku tersentuh Aku sempat terdiam Dan akhirnya kualikan pembicaraan Sekarang Salsa ada di mana Sudah ku bilang Dia aman denganku Kamu tidak perlu memikirkannya Yang terpenting saat ini adalah Kamu membantu Sintia Ujar hantu Sahara Maksud kamu? Tanyaku keheranan Sintia sekarang berada di rumah Rangga Dia sedang disiksa olehnya Ucap Sahara Aku terkejut Dan sekarang aku tahu Kenapa Sintia tadi tidak ada di rumahnya Kamu tidak punya waktu banyak Berlarilah Dan selamatkan dia Kata hantu itu Lalu terbang menembus tembok dan menghilang Aku segera bangkit Dan berlari keluar untuk rumah Rangga Aku tidak punya banyak waktu Namun aku sempatkan berbelak ke rumah Nenek Ani Untuk mengajaknya ikut bersama aku Di perjalanan kami berdua pun juga tidak sengaja Bertemu dengan kepala desa Tanpa pikir panjang Aku mengajak beliau untuk menemani kami juga Aku Nenek Ani dan juga Pak Yoga Menuju rumah Rangga Untuk mengungkap apa yang dulu telah ia berbuat Sebelumnya aku sudah menelpon Bibi untuk segera pulang Bibi sempat khawatir dengan kondisi kami Karena aku menelponnya Masih dalam keadaan menangis Tapi akhirnya Bibi mengiyakan Dan katanya langsung jalan menuju kembali ke desa ini Saat ini jam menunjukkan pukul setengah satu dini hari Tidak terasa ternyata sudah di pertengahan malam Kami terus berjalan Wajah Nenek Ani nampak mulai risau Beliau tahu malam ini ia akan bertemu dengan jasa cucunya sendiri Yang sudah terpisah dengan kepalanya Akhirnya setelah beberapa lama Kita pun sampai di rumah Rangga Pintu rumah Rangga nampak terkunci dengan rapat Kita bertiga sudah berusaha memanggilnya Namun tidak ada jawaban sama sekali dari Rangga Dengan sedikit kesal Akhirnya Pak Yoga mendorong pintu rumah Rangga dengan kuat Pintu rumah Rangga langsung terbuka Karena dorongan dari Pak Yoga Setelah itu kami segera bergegas mencari Rangga dan Sinta Kita bertiga berpencar Menelusuri rumah Rangga Namun tidak ada tanda-tanda Rangga ada di rumah Aku memasuki sebuah kamar Nampaknya kamar Rangga Terlihat sudah berantakan Dengan bekas tali yang sepertinya untuk mengikat seseorang Di sini juga kutemukan tetesan darah segar Aku semakin yakin Ini adalah tetesan darah dari Sintia Aku segera bangkit Lalu berjalan keluar dari kamar Bagaimana Nek Rangganya ada Tanya aku kepada Nenek Ani Sepertinya tidak ada di sini nak Jawab Nenek Ani Iya Sepertinya dia sudah pergi dari sini Saud Pak Yoga dari belakang kami Aku berpikir lari kemana si Rangga Bagaimana dia tahu Jika aku akan ke sini Namun tiba-tiba aku teringat Bahwa halaman belakang belum kita cek Pak Ayo kita coba cek di halaman belakang rumah ini Ujarku kepada Pak Yoga Tanpa jawaban Pak Yoga segera berlari menuju ke halaman belakang Aku dan Nenek Ani mengikutinya dari belakang Setelah kita membuka pintu belakang Ternyata benar Rangga ada di sana Rangga memegangi leher Sintia Sambil mengacungkan pisau kepada Sintia Jika kalian mendekat Maka dia akan mati Ancam Rangga kepada kami Ternyata sifat kamu selama ini seperti ini Ucap Pak Yoga Karena heran melihat Rangga seperti itu Lepaskan Sintia sekarang Tegasku sambil melangkah ke depan Jangan mendekat Saud Rangga yang membuatku kembali mundur Di dapur sebelah mana jasad sahara kamu kuburkan Tanyaku memastikan Kamu tidak akan pernah tahu Jawab Rangga Jangan-jangan kedua orang tuamu mati Karena ulamu juga Rangga Kata Nenek Ani Yang langsung membuat kami menengok ke arahnya Tolong aku Tolong Ujar Sintia dengan liri Sungguh pedih melihat Sintia dalam keadaan seperti itu Namun Rangga justru semakin mengeratkan tangannya ke leher Sintia Ya Akulah yang membunuh kedua orang tuaku Mereka berdua tidak pergi meninggalkanku Tapi akulah yang membunuhnya Dan aku kubur jasad mereka berdua di kebun kami Tegas si Rangga Dan membuat Nenek Ani memegangi dadanya Hatinya seperti teriris Mendengar jawaban dari Rangga Bagaimana mungkin Dia tega membunuh orang tuanya sendiri Anak biadab kamu Seru Nenek Ani Sambil menunjuk ke arah Rangga Hahaha Rangga malah tertawa Tiba-tiba angin tertiup dengan kencang Pohon-pohon di sekitar rumah Rangga Bergerak dengan kencang Dan daun-daun yang tua Berguguran di atas kami Aku melihat ke atas Langit tidak mendung Tapi dari mana asal angin ini Pak Yuga panik begitu pun dengan Nenek Ani Rangga nampak juga merasakan kepanikan Sampai dia melepaskan Sintia dari eratanya Mawar Kata Sintia sambil berlari ke arahku Lalu memeluku dengan erat Seakan-akan bersyukur bisa lolos dari maut Nek Nenek Aku tahu di mana tubuh Sahara Nek Sambung Sintia Sambil melepaskan pelukanya Nenek Ani menengok ke arahnya Dimana nak Tanya Nenek Ani Tanpa jawaban Sintia langsung menarik tangan Nenek Ani menuju dapur Sintia Teriak si Rangga Sintia hanya menengok Lalu melanjutkan jalannya Rangga mengejar Sintia Namun berhasil aku halangi dengan Pak Yuga Lepaskan aku Kata Rangga sambil mendorong kami berdua Pak Yuga terpental jatuh ke bawah Begitupun denganku Kau kepala desa buduh Teriak Rangga sambil mengarahkan pisau kepada Pak Yuga Rangga Jangan Rangga Belum sempat aku meneruskan perkataanku Pisau Rangga sudah mengarah ke perut Pak Yuga Tapi sayang pisau itu melenceng dari perut Pak Yuga Karena beliau menghindar Pak Yuga berdiri Lalu mengambil sebuah balok kayu yang tidak jauh dari tubuhnya Kemudian dengan keras Pak Yuga memukulkan balok kayu itu Tepat ke arah Rangga Sehingga membuat Rangga terjatuh dan lemas Pak Lari Pak Susul Sintia dan Nenek Ani Untuk mengambil tubuh Sarah Teriakku yang saat itu masih berada dalam keadaan terjatuh Dengan cepat Pak Yuga berlari menemui Sintia dan juga Nenek Ani Aku bangun dari dudukku Kulihat Rangga masih sedikit lemas Namun ia terus berusaha berdiri Kau sungguh manusia paling jahat di dunia ini Rangga Kamu telah membunuh orang yang jelas-jelas mencintaimu Kamu juga membunuh kedua orang tuamu Perkataanku memaki si Rangga Ah, hentikan Teriak Rangga sambil berdiri Tidak usah ikut campur dengan urusanku Ancam Rangga sambil mengambil balok kayu yang dipukulkan oleh Pak Yuga Mau apa kamu Rangga? Kataku sambil mundur perlahan Melihat Rangga yang terus mendekat dengan balok kayunya Ah, aku akan membunuhmu Tegas Rangga sambil mengarahkan balok kayu tersebut ke arah aku Aku berteriak Namun syukur aku berhasil menghindar dari pukulan itu Aku berlari menuju kebun-kebun yang ada di belakang rumah Rangga Jangan lari kamu mawar Aku akan terus mengejarmu Sampai aku berhasil membunuhmu di sini Seru si Rangga Sambil berlari mengejarku Aku terus berlari menerobos semak-semak di kebun ini Jantungku berdedak sangat kencang Kematian sepertinya sudah mengantui fikiranku Tidak aku pedulikan Sudah berapa tanaman yang aku injak-injak di sini Yang terpenting bagiku saat ini adalah Lolos dari kejaran si Rangga Aku melihat ada pohon besar di sana Kuputuskan untuk bersembunyi di balik pohon itu Menghindari kejaran si Rangga Aku duduk di balik pohon ini Nafasku masih tersengah-sengah Detak jantung juga masih kencang Aku berharap Rangga tidak menemukanku di sini Dimana kau mawar? Suara Rangga terdengar begitu dekat Aku semakin takut Ku tutup mulutku dengan tanganku Agar tidak refleks berteriak Kaki Rangga semakin melangkah ke depan Pelahan aku menarik nafasku Dan menahannya agar tidak terdengar suara nafasku Setelah beberapa detik Aku tidak mendengar kembali suara langkah Kaki Rangga Aku berdiri untuk keluar dari balik pohon ini Karena aku tahu Rangga sudah pergi dari sini Dengan pelahan aku melangkahkan kakiku untuk kembali Menemui Sintia Nenek Ani Dan juga Pak Yoga di rumah si Rangga Namun saat baru tiga langkah Tiba-tiba saja Buah! Balokan kayu mengarah di pundaku Aku tersungkur di tanah Darah segar keluar dari mulutku Aku mencoba untuk berdiri Namun Rangga mendorongku kembali ke tanah Saat tubuh ini mencoba untuk berdiri Kau wanita bodoh Yang datang jauh-jauh dari kota Hanya untuk ikut campur urusan orang Suara Rangga sambil menarik rambutku dari belakang Dengan keadaanku yang masih tersungkur di tanah Berdiri kau wanita bodoh Jambak Rangga dan langsung membuatku berdiri seketika Aku tidak bisa berbicara Tubuh ini sudah tidak ada tenaganya lagi Untuk segedar lolos dari Rangga Tiba-tiba tubuhku terjatuh lagi Lagi-lagi tubuhku terjatuh di tanah Karena dorongan dari Rangga Darah kembali keluar dari mulutku Penglihatanku mulai berkunang-kunang Kepalaku sudah berat untuk kuangkat Hentikan Rangga Suara Sintia Tiba-tiba datang di antara kami Dan disusul Pak Yoga di belakangnya Oh Rupanya kalian berdua akan menyusul mati wanita ini Tanya Rangga sambil menginjak punggungku Aku berteriak Merasakan sakit dari injakan kaki Rangga Angin kembali bertiup kencang Secara tiba-tiba Mereka semua nampak panik Dan bingung dari mana asal angin ini Suara Sintia Sambil memegangi kepalanya Aku tahu Sahara mencoba masuk ke dalam tubuh Sintia Pak Yoga memegangi tubuh Sintia Yang kala itu matanya sudah memerah Rangga mulai heran dengan keadaan Sintia Ia pelan mundur Ketika mata merah Sintia yang sudah dimasuki Sahara Melihat ke arahnya dengan tajam Sintia mendorong Pak Yoga hingga terpental Dengan kencang Sintia berjalan mengarah ke Rangga Dan mencekik leher Rangga dengan kencang Aku merangkak ke arah Pak Yoga Dengan bantuan Pak Yoga Akhirnya aku berdiri Meskipun dengan sedikit lemas Pak Yoga memegangi tubuhku Agar tidak terjatuh kembali Kali ini ku biarkan hantu Sahara masuk ke dalam tubuh Sintia Dan memberi pelajaran kepada Rangga Kau telah membunuhku Suara Sintia terdengar parau Siapa kamu? Tanya Rangga sambil memegangi tangan Sintia yang mencekik Aku kekasihmu dulu Yang kau bunuh karena ketidakpuasanmu dengan satu wanita Sahara Kamu Sahara Lepaskan aku Sahara Rangga terus merengek kepada Sintia Teriak Sahara yang berada di tubuh Sintia ke arah wajah Rangga Aku dan Pak Yoga menutup telinga Karena teriakan nyaring dari Sintia Rangga nampak membuang mukanya dari muka Sintia Yang tiba-tiba berubah menjadi buruk rupa Dengan wajah yang hancur Dan mata yang semakin memerah Lepaskan aku Sahara Aku cinta kamu Tutur si Rangga Dengan wajah yang semakin memelas Kamu harus ikut aku Rangga Ancam Sahara Tubuh Sintia yang sudah dikuasai oleh Sahara Mendorong Rangga jatuh ke tanah Dan kepala Rangga langsung menyentuh batu Sehingga darah keluar dari kepalanya Rangga merangkak menjauh dari Sintia Namun dengan sigapnya Tangan Sintia langsung menarik kaki Rangga Dan membanting tubuh Rangga ke batang pohon besar itu Tubuh Rangga terbanting dengan keras Kemudian jatuh lagi ke tanah Kini darah segar keluar dari mulutnya Aku dan juga Pak Yoga Berulang kali memalingkan wajah kami Saat melihat Sintia yang telah dikuasai Sahara Sedang menyiksa si Rangga Tanpa ampun mata Sintia melotot ke arah Rangga Dan membuat Rangga melayang ke udara Dan lalu kemudian KESSS Tubuh Rangga tertancap di batang pohon yang sedikit lancip Darah keluar dari perutnya Aku tidak tahan melihat penyiksaan ini Hentikan Sahara Hentikan Teriaku sambil menangis Sahara hanya melihat ke arahku sambil tersenyum Namun setelah itu Dia kembali melihat ke arah Rangga Dan membuat Rangga melayang di udara Lalu dengan kasar Sahara membanting tubuh Rangga Hingga terjatuh Dan menimpa sebuah batu besar Yang ada di pohon ini Tubuh Rangga menjadi hancur Kepalanya hampir copot Nyawa Rangga kini telah melayang Sahara berhasil membuat kekasihnya menyusulnya Aku memalingkan wajahku Dari tubuh Rangga yang sudah berantakan Payoga mencoba menangkan Sahara Yang berada di tubuh Sintia Keluarlah nak Semuanya sudah berakhir Tubuhmu sudah dibawa pulang ke rumah nenekmu Nasihat Pak Yoga kepada Sahara Yang mencoba mendekat kembali ke tubuh Sintia Seketika Sintia berhenti Dan dengan teriakan yang kuat Sahara keluar dari tubuh Sintia Sintia menjadi lemas Tubuhnya hampir terjatuh Aku menghampiri Dan menangkap tubuh Sintia Yang sebentar lagi jatuh ke tanah Ada apa ini? Tiba-tiba seorang pemuda datang ke arah kami Astagfirullahalazim Pemuda itu melihat tubuh Rangga yang sudah hancur Tidak usah banyak bicara Silahkan bantu kedua wanita ini ke depan Lalu suruh beberapa orang untuk membantuku memereskan tubuh Rangga Kata Pak Yoga kepada pemuda itu Baik Pak Pemuda itu berkata kepada Pak Yoga Dengan bantuan pemuda tadi Aku membawa Sintia ke depan Tubuhku sebenarnya juga sudah tidak dapat berjalan dengan seimbang Namun pemuda itu Terus berusaha menjaga kami berdua berjalan ke depan Di depan rumah Rangga Para warga desa sudah ramai berkumpul Mawar Sintia Teriak Salsa di antara mereka Dan disusul Bibi yang ternyata sudah sampai di desa ini Kamu tidak apa-apa nak Bibi berkata sambil panik Tidak apa-apa Bi Sak Bantu Sintia sak Suruhku kepada si Salsa Pemuda itu menurunkan Sintia ke kursi yang ada di depan rumah Rangga Aku dan Sintia duduk di kursi ini Tubuh Sintia masih lemas Tetapi matanya sudah terbuka Bibi mengambilkan minuman yang ada di tasnya Lalu menyuruh Sintia untuk minum Agar tubuhnya kembali segar Mawar Dia menolongku Ucap Salsa pelan di depanku Dia siapa Sak Tanyaku keheranan Salsa tersenyum Aku sadar siapa yang dimaksud oleh Salsa Dia adalah Sahara Seperti kata Sahara Bahwa dia akan melindungi si Salsa Orang-orang kini mulai rame berkumpul Tubuh Rangga telah dibawa dari tempat kejadian ke dalam ambulan Aku dan Sintia masih terduduk di kursi Rasa takut masih menyelimuti fikiran kami Bahkan sampai saat ini Sintia belum berbicara Bibi terus mencoba menenangkan Sintia Dan Pak Yoga telah menghubungi orang tua Sintia Agar untuk segera pulang Terima kasih nak Ucap Nenek Ani tiba-tiba di belakangku Nek Dimana tubuh Sahara Nek Tanyaku sambil berdiri Sudah ada di rumah Nenek Besok pagi akan dimakamkan Kata Nenek Ani Sambil tersenyum Hari sepertinya sudah mulai pagi Selama semalaman Aku berhadapan dengan maut Tapi akhirnya Semua telah usai dan berhenti Di antara keramaian para penduduk desa yang hadir di sini Aku melihat sosok gadis berdiri di ujung sana Kusipitkan mataku Dan ternyata itu adalah Sahara Dia tersenyum ke arahku Aku membalas senyumannya Dan seketika tubuhnya menghilang dari pandanganku Kini Sahara sudah tenang di sana Dia sudah tidak terjebak lagi di kegelapan Warga desa juga akan tenang Karena tidak akan diganggu lagi dengan sosok hantu Yang mereka sebut terkutuk Pak Yuga juga mengajak para lelaki Untuk menggali kuburan orang tua Siranga Supaya bisa dimakamkan secara layak Selamat tinggal Sahara Rohmu akan tenang di sana Dan aku senang bisa membantumu Dan selesai Itulah kisah misteri yang berjudul Arwah Hantu Terpenggal Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton